Wah, Chef Arnold ngasih aku nilai 92, itu menurutku udah tinggi banget sih. Jadi ternyata Chef Arnold suka juga sama masakan. Kan siap? Ya, Chef. Ya, Chef. Nilai yang kita beri di sini, saya tidak tahu Chef Yuna akan memberikan nilai berapa, Chef Renta pun juga berapa, dan juga sebaliknya. Kalau ada kedua, nama hidangannya apa? Kiki? Krust lamb rake, Chef, with sweet and sour and lemon sauce, dengan kasava leaves. Apa, apa betul? Dengan knicker oil. Krusted lamb rake. What krusted? Ya. Garlic. Garlic and red crotch. Oke, baik. Hans Christian, ronda kedua untuk Belinda. Oke, Belinda. Ya, Chef. Titipan skor juga dari Chef Hans. Mungkin lebih ke poin, ya. Your dish, the andaliman sauce, itu sedikit terlalu manis. Secara presentasi was nice, cuman ada beberapa hal yang sedikit missing, ya. Temperature was good. Cuman fat cap di lamb rake tersebut belum keren dan dengan baik. It was a very nice dish, dan juga very proud kamu bisa menduplikasi hidangan Chef Hans. Mas, hidangan kamu saya beri nilai 92 dek seratus. Wah, Chef Arnold ngasih aku nilai 92. Itu menurutku udah tinggi banget sih. Jadi, ternyata Chef Arnold suka juga sama masakan. Untuk Belinda dan Kiki, di ronde kedua ini, saya mungkin lebih keras, ya. Lebih pelit dalam memberikan nilai untuk kalian berdua. Karena kalian adalah grand finalist. Dan I expect more. Bukan berarti nilai ini jelek, but I just expect more. Oke? Belinda, dari saya, kamu mendapatkan 80 dari 100. 80 itu gak rendah sih, Chef. Buat aku itu cukup tinggi. Jadi, thank you ya, Chef Juna. Waktu saya dengar Chef Juna memberi angka 80, Wah, langsung hati saya cekot-cekot, empot-empot, ya. Kenapa? Wah, ini bisa disalip sama Kiki nantinya. Karena nilainya gak seberapa tinggi. Chef Hans sudah meniripkan nilainya kepada saya. Untuk Belinda, 84 dari 100. Oke, Belinda, banyak kelebihan. Ada tidak banyak kekurangan. Tapi at the end, impact, ya. Hasil lahir. Dari saya, untuk Belinda, 86 dari 100. Maka dari itu, Belinda, untuk di ronde kedua, Duplicated Dish sidangan dari Chef Hans Christian. Total skor dari kami bertiga. Dan juga Chef Hans. Totalnya adalah 342 poin. Jika digabungkan, dari ronde pertama, Total poin kamu saat ini, 1.088 poin. 1.088 poin buat dua ronde ini, Aku cuma bisa berharap supaya skornya Kiki gak bisa nyusul dari skorku. Kita bisa langsung announce Kiki. Ronde kedua. Cara look, color, It was good. Flavor. Untuk flavor, I do like yours better, Kiki, dari saya, 90 dari 100. Hey. 90. Hey. Bawa-bawa kemenangan ini. Yup. Secara flavor, especially dari lemon sauce, ya. It was more exciting. Tidak monotone. And the lemon was present. Sourness, saltiness, sweetness. Semua sudah ada di situ. Very nicely done. 97 dari kami. Weh. 97. Kiki nih. Kiki. Dari saya, tidak banyak. Tetapi jelas, Di ronde kedua inipun, Di mata saya, Kamu mengungguli Belinda. Hanya saja, Kenikir Oil. Jelas-jelas, Warnanya masih jauh dari, Vibrant yang dicontohkan oleh, Chef Hans, ya. Karena ada 4 elemen, Dan itu salah satunya. Kamu, Mendapatkan nilai, 81 dari 100. Dan, Kiki, Chef Hans, Christian juga sudah, Menitipkan nilainya, Kepada saya. Kamu mendapatkan, Nilai, 87 dari 1. Wah, Chef Hans, Nganisi nilai 87. It's a honor, Karena, Ini makanan dari Chef Hans, Dan nilai dari Chef Hans, Lumayan tinggi. Ya, Maaf, Kalau misalnya kemarin, Gak terlalu bagus ya Chef Hans. Tapi, Kedepannya, Kita pasti harus ketemu lagi, Dan aku mau belajar lagi, Soh Chef Hans. Jadi memang, Sudah clear ya. Di ronde kedua ini, Dari kami berempat, Kiki mengungguli Belinda, Secara poin. Jadi di ronde kedua ini, Kiki, Kamu mengumpulkan, 355 poin. Dan mendapatkan, Keseluruhan, Total nilai, Hingga ronde kedua ini, 1.082 poin. Maka dari itu, Kamu, Memangkas, Keunggulan Belinda, Hanya tinggal, 6 poin. Wah, Ternyata, Walaupun aku udah menang, Skornya di ronde kedua, Skorku itu, Masih ketinggalan, 6 poin sama Belinda. Ya, Memudahan aja, Di babak terakhir, Yang signature dish, Aku udah penilai memuaskan. Ibu gak nyangka, Nilai Kiki lebih tinggi, Dari Belinda. Mungkin di ronde ketiga, Kiki bisa ngejar Belinda. Kiki bile belum penilai, Terima kasih.